Intro Yayasan Dunia Mega Bintang bersama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah D.I.E. menggelar kegiatan City Tour bagi finalis Mega Bintang Indonesia tahun 2024. Selain jelajah kampung wisata, peserta City Tour juga mempelajari warisan budaya Yogyakarta. Sebanyak 50 finalis Miss Mega Bintang Indonesia tahun 2024 menelusuri sejumlah kampung wisata yang terletak di sepanjang jalur sumbu filosofi Yogyakarta. Dengan menaiki andung hingga becak kayu, seluruh peserta tampak semangat menjelajahi setiap sudut kampung wisata di antaranya kampung wisata Taman Sari, Kadipaten, dan Sosro Menduran dengan berbagai daya tariknya. Pihak Yayasan Dunia Mega Bintang menyatakan agenda City Tour ini menjadi karantina pertama para finalis Miss Mega Bintang tahun 2024 sebelum selanjutnya karantina akan dilakukan di kota Jakarta. Adapun penyelenggara juga ingin memberikan pengalaman baru bagi kelima puluh peserta yang berasal dari selimabelas provinsi di Indonesia di mana sebagian peserta sebelumnya belum pernah mengunjungi Yogyakarta. Jadi belum semua finalis dari Miss Mega Bintang Indonesia ini pernah ke Jogja. Jadi kita memberikan experience yang otentik, experience yang seperti yang sekarang kita berada di lokasi sekarang. Mereka belajar membatik, belajar juga untuk melipat kain. Kemudian ada sekarang di belakang juga mereka sedang belajar menari seperti itu. Jadi sesuatu yang sangat Jogja, sesuatu yang sangat otentik dari Jogja, itu yang kita perkenalkan ke mereka. Sementara itu, dengan dilaksanakannya City Tour sebagai salah satu agenda rutin Miss Mega Bintang Indonesia, diharapkan mampu mendongkrak pariwisata di DIA, khususnya di kota Yogyakarta. Seluruh finalis diharapkan bisa membawa pengalaman yang didapat saat kembali ke kampung halamannya masing-masing. Acara kegiatan hari ini sangat menyenangkan, sangat excited, karena ini pertama kali saya ke Jogja. Jadi saya belum tahu tempat-tempat di sini, tempat-tempat wisatanya. Sangat-sangat bagus, saya suka dengan kisah-kisah Jawa di sini. Selama agenda City Tour, para finalis mengunjungi Tugu Golong Gilik, Panggung Kerapya, hingga Kraton. Para peserta pun berkesempatan melakukan tiga aktivitas warisan leluhur di dalam Mangkubumen Kalurahan Kadipaten, yaitu menari, membatik, hingga mau wiru kain jari. Sampai jumpa di video selanjutnya.